Letakkan pergelangan tangan teman-teman di atas setir seperti ini. Ini cara termudah untuk mengukur bahwa duduknya kita ketika mengemudi itu sudah pas. Jadi teman-teman letakkan seperti ini posisi tangannya. Setelah teman-teman letakkan seperti ini maka teman-teman bisa atur tempat duduknya seperti ini. Kalau sudah pas berarti teman-teman sudah nyaman ya ketika duduk seperti ini maka mengemudinya sudah pas dan teman-teman siap untuk mengemudi. Dan jangan lupa pada posisi jari-nya jempol jarinya itu di luar ya jangan digenggamkan di setirnya tapi di luar seperti ini. Kemudian untuk posisi kaki tumitnya letakkan di tengah-tengah seperti ini. Jadi posisinya nanti telapak kakinya pipot ya seperti ini maka akan cepat pergerakannya. Ketika teman-teman menekan gasnya atau berpindah ke remnya tidak perlu mengangkat posisi kakinya karena cuma memutar seperti ini. Nah jangan teman-teman seperti ini apabila teman-teman seperti ini diangkat kemudian berpindah lagi dari satu ke satunya maka itu akan lambat sekali. Dan ketika teman-teman di depan tiba-tiba ada halangan maka teman-teman melakukan pengereman akan terlambat. Karena posisinya tidak bertumpu pada tumit seperti contoh tadi. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman ingin keluar dari mobil baik untuk penumpang ya misalnya sebelah kiri ataupun teman-teman sendiri ingin keluar pastikan teman-teman melihat sepionnya dengan benar ya. Jadi perhatikan dengan cermat sepionnya kemudian juga area blind spotnya seperti ini apabila sudah benar-benar aman baru teman-teman keluar. Semoga tips ini berbampat untuk menonton pemula dan sampai jumpa lagi. Thank you.